Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk Anda semua Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat ya Sehingga kita bisa melakukan proses pembelajaran bersama dengan lancar dan baik Nah, para peserta pembelajar berjumpa kembali dengan saya Saya Flyn Juhri di dalam pembelajaran karakter building Pada pertemuan kita kali ini, kita akan bahas satu topik yang berjudul Kearifan lokal dan karakter building Nah, apa yang dimaksud dengan kearifan lokal Bagaimana kabarnya kearifan lokal itu hari ini di lingkungan kita Apa yang masih ada dan apa yang sudah pudar mungkin Dan bagaimana fungsi kearifan lokal terhadap pembentukan karakter diri kita Nah, para peserta pembelajar Kalau kita mendengar istilah kearifan lokal Sebetulnya secara terminologis Ada yang menyepadankan dengan local wisdom Atau kebijaksanaan setempat Atau ada yang menyamakan dengan local knowledge Pengetahuan setempat Atau local genius Sebuah kecerdasan yang muncul dari masyarakat setempat Nah, dari pengertian tersebut Artinya, di dalam prakteknya adalah Sebuah adat, tradisi, nilai-nilai, sistem kepercayaan Yang diwariskan secara turun-temurun Dan menjadi bagian dari peranata sosial Entah itu dari aspek kepercayaannya Perilaku budayanya Atau nilai-nilai yang masih dipegangi Sebagai bagian dari menjaga hidup bersama Nah, kalau kita lihat pengertian tersebut Mari kita lihat fenomena itu di masyarakat kita Di tengah gempuran globalisasi Dan mungkin sosialisasi dari nilai-nilai norma tertentu Memang itu sangat deras kita Hari ini terjadi di lingkungan kita Tetapi, kalau kita amati Masih juga ada beberapa kearifan lokal yang tetap bertahan Nah, itu mengapa? Seperti itu Karena mungkin kearifan lokal sudah menjadi bagian dari identitas kita Dan sudah berumur cukup lama Bahkan jauh sebelum berdirinya negara ini Saya kira masing-masing dari masyarakat kita Memiliki kearifan-kearifan lokal yang cukup lama Tersosialisasi dalam sistem hidup bermasyarakat kita Nah, para peserta pembelajar Dari pengertian tersebut Bisa kita lihat bahwa Kearifan lokal di Indonesia Masih cukup kuat ya Di beberapa daerah saya kira Masing-masing memiliki kekhasan dari kearifan lokal tersebut Nah, mengapa itu masih cukup kuat? Saya kira ada beberapa fungsi yang masih cukup bertahan Kearifan lokal tersebut di masyarakat kita Seperti fungsi untuk konservasi alam Atau kelestarian alam ya Cukup banyak nilai-nilai, keyakinan, adat-istiadat Yang berfungsi untuk menjaga kelestarian alam Mungkin dari perspektif modern itu dianggap tidak nalar, tidak rasional Tapi kalau kita lihat, kadang itu fungsional ya Dan mungkin kearifan lokal tersebut Sebetulnya awalnya memiliki fungsi-fungsi logik ya Bahkan memiliki fungsi-fungsi yang bisa diukur manfaatnya ya Seperti dalam masyarakat pertanian Mengapa memperamatkan pohon ya Sampai diikuti dengan berbagai ritual ya Pemberian saji-sajian Kemudian setiap tahun diadakan upacara sedekah bumi ya Diikuti oleh anggota masyarakat ya Dulunya mungkin dalam kultur masyarakat agraris itu memiliki fungsi yang masuk akal ya Karena pohon adalah sumber kehidupan Disitu air bisa disimpan dan menjadi pohon untuk berteduh Dimana pertanian membutuhkan pengairan Nah disitulah kita bisa ketemu nalarnya bahwa Pohon mengapa dikeramankan karena dia memiliki fungsi-fungsi rasional Kemudian dalam kehidupan bermasyarakat Kita sering sekali mendengar berbagai norma-norma tertentu Nilai-nilai tertentu yang diyakini itu memiliki fungsi-fungsi yang sangat masuk akal ya Seperti di masyarakat ada beberapa larangan ini dan itu ya Pamali dan lain sebagainya Kalau diresapi lebih dalam kadang memiliki fungsi-fungsi praktis sebetulnya Walaupun cara penyampaiannya dengan cara-cara tertentu yang mungkin unik khas ya Bahasa-bahasa tertentu yang kadang tidak masuk akal Seakan-akan tidak masuk akal Tapi sebetulnya memiliki fungsi yang logik ya Seperti anak-anak kecil kalau sore ditakut-takuti dengan digondol wewe Ada hantu dan lain sebagainya Tapi kalau di nalar kadang ini memiliki fungsi untuk perintah Untuk memberi kehati-hatian dan lain sebagainya ya Nah itu contoh-contoh kecil ya Nah para peserta pembelajar selain soal konservasi lingkungan Kearifan lokal juga berfungsi untuk dalam konteks sumber daya manusia Bagaimana tata nilai untuk menguongke ya Supaya orang dalam proses-proses produksi dalam pekerja Itu juga menghargai aspek-aspek tertentu di dalam diri manusia Karena manusia itu makhluk multidimensi Dia bukan hanya sebagai makhluk biologis Dia juga memiliki dimensi rohani Punya rasa Punya dimensi seni ya Yang harus dihargai Maka kadang kearifan lokal tersebut Lebih bisa memberi tempat Terhadap dimensi-dimensi manusia Yang barangkali di dalam manajemen modern Mungkin kurang diapresiasi Nah itu aspek kedua fungsi kearifan lokal Ketiga adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri Memang kearifan lokal baru sebatas pengetahuan Belum terkonstruksi atau disistemasisasi menjadi ilmu pengetahuan Namun kearifan lokal ini bisa jadi menjadi salah satu sumber dari ilmu pengetahuan Seperti kalau di Jawa ada ilmu titen Ini saya kira mengapa ada ilmu titen Bukan semata-mata sebuah spekulasi Tetapi sebuah tengara atau sebuah ciri yang ditengarai oleh manusia Karena berpola terjadi secara kontinus Dan bisa ditandai dalam titik-titik tertentu Baik tempat maupun waktu Maka kemudian menjadi pengetahuan tersendiri Nah memang ini mengalami problem ketika dikonstruksi jadi ilmu pengetahuan menjadi terhenti Nah ini saya kira tugas dari ilmu pengetahuan Namun ada kalanya Pengetahuan lokal ini juga bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan Itu ketiga ya Dan keempat adalah Kearifan lokal juga bisa menjadi bagian dari peranata sosial Disitulah kemudian muncul tata kerama Sopan santun, tata nilai Yang bisa jadi kearifan lokal itu bisa menjaganya Sehingga kohesi sosial Kebersamaan itu tetap terjaga Nah jadi itulah fungsi-fungsi kearifan lokal yang hingga hari ini mungkin bisa Kita rasakan Sehingga mengapa kearifan lokal tersebut Masih tetap bertahan di tengah derasnya arus globalisasi Dan norma-norma tertentu yang disublimasi di dalam kehidupan kita bersama Nah Para peserta pembelajar apa saja bentuk kearifan lokal Ada beberapa bentuk kearifan lokal Di antaranya pertama adalah pengetahuan lokal Tadi sudah saya jelaskan memang kearifan lokal itu Tidak sepenuhnya terkonstruksi atau membentuk sebuah ilmu pengetahuan Tapi baru pada tatap pengetahuan Tapi ini pun sebetulnya adalah sebuah nilai yang penting di dalam kehidupan masyarakat kita Walaupun itu mungkin sebatas titen Tetapi ini kan sudah memenuhi syarat sebagai pengetahuan Karena bisa teruji juga sebetulnya dan berfungsi Kedua adalah bentuk kearifan lokal itu adalah nilai Tadi sudah saya sebut peranata Peranata itu adalah sebuah norma-norma tertentu Yang dijadikan patokan atau perdokan untuk mengukur sebuah perilaku Baik, buruk, sopan, santun Dan itulah yang disebut dengan nilai lokal Itu kedua Ketiga adalah keterampilan lokal Di dalam kearifan lokal Memunculkan sebuah keterampilan-keterampilan Keahlian-keahlian khusus yang bisa dikuasai oleh sebuah masyarakat Dan itu biasanya Keterampilan tersebut juga ada proses sosialisasi Proses regenerasi terhadap anggota masyarakat Nah, mengapa muncul keterampilan lokal ini Biasanya adalah berbasis pada pengalaman Mungkin pengetahuannya sudah dititani Kemudian turun menjadi keterampilan-keterampilan tertentu Yang berbasis pada kearifan lokal Keempat adalah sumber daya lokal Sumber daya lokal ini umumnya adalah Biasanya yang bersumber dari Seperti sumber daya alam Biasanya lingkungan sekitar kita Manusia butuh hidup Dan salah satu sumber kehidupannya adalah bersumber dari lingkungan sekitarnya Nah, ini biasanya juga lekat dengan kearifan-kearifan lokal Bahwa alam harus dijaga Alam itu mitra ya Lingkungan itu adalah teman ya Dimana menjadi sumber kehidupan yang harus dihormati dan harus dijaga Makanya kearifan lokal juga bisa berbentuk pada sumber daya lokal Kemudian kearifan lokal bentuknya juga bisa berupa mekanisme pengambilan keputusan lokal Jadi ini menjadi bagian dari peranata sosial Ada mekanisme pengambilan keputusan dalam kehidupan bersama Seperti dalam adat-adat tertentu Itu ada mekanisme untuk pengambilan keputusan berdasarkan lokalitas ya Kalau masyarakat kesukuan, tribalisme Maka biasanya mekanisme pengambilan keputusan ya berdasarkan adat kesukuan tersebut Dan lain sebagainya Nah, para peserta pembelajar Itulah berbagai pengertian, fungsi, dan bentuk-bentuk dari kearifan lokal Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana konstribusi kearifan lokal tersebut dalam pembentukan karakter kita Nah, tentu saja ini sangat penting karena menjadi manusia Indonesia itu Bukan hanya dibentuk oleh proses pendidikan formal, oleh negara, oleh institusi agama Namun adat-istiadat itu juga menjadi sumber nilai di dalam pembentukan karakter kita Bagaimana kepribadian kita, bagaimana karakter kita itu juga dipengaruhi oleh proses panjang Salah satunya adalah kearifan lokal Seperti dari mana Anda hidup, dari mana asal daerah Anda, bagaimana keluarga Anda Tentu pasti berdomisili pada lokasi tertentu, pada lokalitas tertentu Nah, oleh sebab itu Mari kita pelajari Mari kita renungi bagaimana kearifan lokal tersebut membentuk karakter kepribadian kita Nah, para peserta pembelajar Pengembangan dari topik ini akan kita lakukan dalam proses interaksi nanti di dalam kelas Yang membahas tentang kearifan lokal Demikian yang bisa saya sampaikan Sebagai pembuka diskusi dalam pembelajaran yang bertopik kearifan lokal dan karakter building Semoga bermanfaat Dan kurang lebihnya mohon maaf Mari kita sambung dalam pembelajaran interaktif nanti Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih